Halo guys Assalamualaikum Perjalanan kali ini Siska Myhomes jalan-jalan ke Bali Tuh Gila gue sendirian jalan ke Bali Dan tadi karena gue in hurry Gue naik gojek Ternyata jalan ke dalam itu cukup Cukup melelahkan ya Tapi it's okay This is the first time gue naik gojek Ke bandara dan ternyata gue harus jalan Lumayan oke Mau liat suplikannya Jangan lupa like subscribe and comment Karena jalan-jalan kayak lagi ini Bangalan gue explore Lebih banyak nih Bali Apalagi gue tuh udah Sekian kali lah ya Mungkin udah 5 kali ke Bali Jadi nanti gue langsung Pilih banyak hotel Gak cuma satu hotel aja Terus pilih banyak tempat makan Biar kalian juga tau tempat makan yang Recommended menurut gue Stay tune terus ya di channel Siska Myhomes Halo guys Akhirnya gue nyampe Di bandara Halim Perdana Kusuma Tapi gue diberhentiin Di gereja Kristen Oikumena Halim Nah Kata abang gojeknya Gak bisa masuk ternyata Jadi ternyata gue harus jalan kaki Ke bandaranya Ternyata gue gak tau bandaranya Dimana sih Yang disini bandaranya Oh my god This is the first time Gue lagi buru-buru Dan ternyata gue pilih Gojek Ternyata Harusnya kayaknya pesen gokar kali ya Biar bisa sampe dalem ya Gimana ini guys Gue jalan ini Dan gak tau arah kemana Apakah ini bandara Emang Gimana sih Allah Yaudah nanti Kalau ketemu orang Nanti gue tanyalah Bandaranya dimana Padahal ini bukan pertama kali Gue tuh ke bandara Halim ya Aduh Tapi Gue Aksesnya pake mobil Jadi gak tau ini Kalau jalan kaki Apakah itu ya Yaudah lah Nanti gue mau tanya Ma orang ini dulu Oke bye Assalamualaikum Oh Akhirnya Setelah perjalanan panjang Dari gate depan Departur Atau keberangkatan Bandar Udara Halim Gue bisa bikin shoot lagi nih Karena pas liat jam Masih jam 2 Dan Estimasi Gue itu jalannya jam 3 Nah ini nih Kita harus Siapin KTP Oke Kita siapin KTP Gue juru Oke KTP udah siap guys Tinggal Siapin Tiketnya Kayaknya gue Harus bongkar koper dulu Jadi Gitu aja dulu ya Kalau di sekitaran itu Ada Alfamat Ada celery Ada bakmi topia Ada banyak-banyak macam Makanan sih Sebenernya Coba kita spill dulu kali ya Sambil aku cari Tempat duduk guys Tuh Ya Ada self check in Gue gak mau self check in Nanti aja Ada KFC juga disana Ada bakmi gang kerinci Ada Rasa Nusantara Kalau ngomongin Halim tuh Gue paling seneng Karena Lebih deket Ke rumah Nyokap gue Dibandingin Aku pilih Banda Rasuta Karena rumah Nyokap gue kan Dicondet ya Tau lah Kalau rumah Dicondet tuh Deket banget kan Ke Halim Akhirnya Nyampe Dan Ternyata Holy Cow Disini tutup ya Mungkin Kena dampak Pandemi Excel Saja Tutup Tuh Ini Mini market Disini juga Sudah tutup Kayak gitu ya Guys Doain ya Gue Bakalan aman aja Disini guys Oke Karena gue harus Mempersiapkan diri dulu Tuh Udah siapin ini Tinggal tiketnya Oke Doain ya Semoga Perjalanan kali ini aman Karena naik pesawat kan Kita tinggal pasrah guys Ya kan Gak bisa Loncat Gak bisa apa Ya Allah Bismillahirrohmanirrohim Nah guys Setelah Lakukan pemeliksaan Barang Tubuh Dan lain-lainnya Gue mau Check in dulu Ke Betik Air Gue all flight Tanpa baga sih Kali ya Karena nanti Rencananya Koper gue Mau gue Taruh Cabin aja Taruh Cabin aja Ya guys Oke Mas Aku mau Check in Nah guys Ternyata Koper gue Ukurannya cukup Besar Jadi Tadinya Gue mau Taruh Cabin Tujuan ke Denpasar Gue gak bisa So Gue Mau gak mau Masukin bagasi Guys Ini dalemnya Airport Bandara Udara Halim Padana Kusuma Setelah Sekian tahun Gak kesini Akhirnya Kesini Lagi Dan Gak banyak Perubahan Oke Sampai ketemu Ya Di Lounge Sambil gue Nongkrong Nongkrong Cantik Nanti Di tempat Ruang Tunggu Tuh Keliatan Ruang Tunggu Keberangkatan Hai Guys Sekali ini Gue mau Masuk Ruang Tunggu Keberangkatan Halo Pak Ini Sim Saya Pak Ya Silahkan Tuh Iya Pak Wahyu Boleh Terima kasih Banyak Tuh Guys Kita Nyampe Di Ruang Aduh Gue Tadinya Bawa Koper Sekarang Gak Bawa Koper Tapi Barangnya Makin Banyak Karena Gak Boleh Bawa Power Bank Kedalam Bagasi Tapi Karena Gue Kira Tadi Kopernya Tuh Bisa Masuk Cabin Jadi Gue Bawa Power Bank Karena Gak Bisa Ya Udah Power Bank Jadi Makin Berat Betas Gue Kecil Dimensinya Tadinya Mau Simple Malah Jadi Ribet Makanya Kalian Perhatikan Ya Ukuran Koper Yang Bisa Masuk Ke Cabin Jangan Sampai Salah Kayak Aku Oke Nah Guys Setelah Pemberian Kedua Sekarang Kita Ke Ruang Tunggu Batik Air Kayaknya Ini Bekas Genggijiwan Udah Tutup Juga Kasian Mungkin Kena Pandemi Jadi Banyak Yang Tutup Tuh Aduh Sayang Banget Banyak Yang Tutup Parfum Center Tutup Brownies Tutup Padahal Lumayan Buat Ngemil Guys Jadi Sekarang Kita Ke Atas Nih Guys Oh Oh Iya Yang Paling Penting Buat Ke Bandara Itu Gue Nggak Lupa Apa Sih Tada Aku Orangnya Gampang Banget Tidur Jadi Harus Bawa Sandaran Leher Ini Agak Noisy Juga Ini Mungkin Udah Lama Kali Ya Mari Pak Kita Lihat Lagi Lebih Dalam Dan Ternyata Polo Aja Tutup Padahal Ini Udah Bagian Ruang Tunggu Yang Di Dalam Guys Ini Saya Jalan Menuju Ke Ruang Tunggu Tapi Ini Coffee Shop Buka Buka Starbuck Ini Buka Nggak Sih Oh Nanti Kali Bukanya Guys Nah Guys Nah Gua Naik Pesawat Belum Nah Ini Ada Direktur RIPINTO Kota Tujuan Gua Yang Den Pasar Belum Jalan Oke Nanti Ternyata Bagian Dalam Masih Buka Sih Tuh Senek Ada Somai Ada Buku Buku Cantik Guys Duh Baru Kesini Gua Udah Ingat Ponakan Ternyata Kayaknya Seru Ya Lu Konakan Gua Pasti Suka Oke Ada 10 10 Discount Gua Lihat Lagi Ya Ada Apa Aja Disini Tuh Afong Ada Adber Coffee Buka Ini Ada Afong Ada Dowie Adber Coffee Refleksi Buka Coffee Be And Leaf Dan Ada Roti Oh Oke Haduh Nah Gua Jalan Ke Bali Ini Jalan Sendirian Ya Dan Gua Belum Menghubungi Teman Teman Yang Ada Di Den Pasar Yaudah Nanti Kita Disana Jalan Jalan Naik Motor Kita Sewa Motor Gimana Nah Paling Gitu Aja Ya Ini Udah Ngeliatin Sisi Ruang Tunggu Di Halim Pedan Aku Sumater Ternyata Sampai Bagian Dalemnya Banyak Juga Yang Tutup Ya Itulah Dampak Pandemi Makanya Bagi Kita Yang Bertahan Alhamdulillah Dan Yang Kena Dampak Siska Doain Kita Maju Bersama Amin 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 Oke Jadi Kalian Tunggu Ya Mudah Mudahan Aku Gak Lama Nunggu Buat Keden Pasar Karena Lihat Ya Tuh 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 Ini Ini Yang Yang Ke Solo Nih Guys Aku Kan Mau Ke Denpasar Doain Ya Biar Lancar Gak Ada Kurang Satupun Dan Di Pesawat Juga Aman Amin Nah Di Bandara Halim Ternyata Ada Playground Ada Musola Juga Siska Spil Musola Di Dalam Bandara Halim Perdana Kusuma Nah Posisinya Sekarang Di Bulan Oktober 2022 Cukup Bersih Ya Ini Nyaman Nih Nah Ini Baru Bandara Bersih Garis Tuh Jadi Yang Mau Sholat Silahkan Kamu Bisa Sholat Di Bandara Halim Perdana Kusuma Dengan Nyaman Dan Juga Udah Disediain Kursi Bagi Yang Lansia Biasanya Sekarang Siska Mau Tunjukin Ke Kalian Keadaan Toilet Di Bandara Halim Perdana Kusuma Karena Saking Kelamaan Nunggunya Nih Jadi Pengen Ke Toilet Nah Ini Juga Ada Air Minum Drinking Water Gak Cuman Di Australi Terakhir Siska Minum Drinking Water Di Keran Pas Di Australi Cuman Aku Belum Bikin Youtube Jadi Kalian Gak Tau Kita Coba Gimana Caranya Bismillah Gimana Guys Oh Pincet Gak Nyala Gak 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 Berfungsi Oke Ternyata Gak Berfungsi Guys Yaudah Ya Itulah Pengalaman Gak Berfungsi Padahal Mau Nyobain Nah Sekarang Kita Lihat Dalam Toilet Cukup Cakep Tapi Aku Gak Mau Spill Dalam Karena Nanti Ada Privacy Orang Nah Guys Ada Apalagi Di Ruang Tunggu Batik Bandara Halim Perdana Kusuma Ternyata Ada Bangku Pijit Guys Untuk Chargenya Itu Di 20.000 Per 10 Menit Kamu Cukup Siapin Uang Cash Dan Dimasukin Kesini Nanti Semuanya Badan Kamu Bisa Dimasaj Jadi Kepikiran Nyokap Gue Nih Nyokap Gue Kasian Gak Ikut Guys Coba Dia Ikut Tapi Gimana Ya Karena Kayaknya Nanti Di Bali Gue Bakalan Naik Motor So Aku Gak Ajak Deh Oke Ikutin Terus Ya Sampai Siska Nanti Check In Eh Check In Udah Sampai Nanti Dipanggil Untuk Naik Ke Pesawat Sekarang Waktu Udah Menunjukkan Sekitar Jam Setengah Tiga Sekitar Sepuluh Menit Lagi Naik Deh Guys Karena Kayaknya Pesawat Aku Udah 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 Nyampe Coba Kita Lihat Apakah Sudah Nyampe Itu City Link Bukan Ini Apa Ya Kayaknya Juga Bukan Pesawat Aku Juga Belum Nyampe Berarti Guys Berarti Mungkin Sekitar Setengah Jam Lagi Baru Jalannya Guys Oke Kalau Gitu Ikuti Terus Keseruan Jalan Jalan Sendirian Dan Traveling Kita Sendirian Kali Ini Karena Ada Kalian Aku Jadi Berani Naik Pesawat Sendirian Serunya Nah Guys Di Balik Keseruan Gue Jalan Jalan Ke Bali Sebenernya Gue Ada Cerita Sedih Sedikit Jadi Nyokop Gue Sudah Biasa Gue Ajak Jalan Jalan Tapi I have To Say Sorry To My Mom Cause Jalan Jalan Kali Ini Gue Gak Bisa Ajak Nyokop Gue Ke Bali Karena Seperti Yang Gue Bilang Rencana Gue Adalah Bikin Konten Buat Kalian Jalan Jalan Di Bali Hotel Yang Menarik Tempat Makan Yang Menarik Menurut Gue Dan Mungkin Nanti Gue Explore Bali Pakai Motor So Kalau Bawa Nyokop Gue Kayaknya Untuk Usianya Dia Itu Kurang Cocok Ya Jadi Tadi Pas Gue Mau Pergi Dia Udah Kihatan Rautnya Agak Ngambek Gitu Aduh 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 Dia Bila Aduh Kayaknya Kalau Nggak Dia Ajak Nggak Mau Tau Nggak Tau Nggak Memang Kalau Nonton Video Aku Sorry Ya Mam Aku Nggak Ajak Mami Tapi Bukan Karena Nggak Mau Tapi Karena Nggak Bisa Tapi Mudah-mudahan Di lain kesempatan Kita bisa jalan-jalan Baru lagi Dan Buat semuanya Doain gue Biar selamat Sampai tujuan Dan kita ketemu lagi Di perjalanan Kulinet Di Bali Oke Nah guys Kayaknya Gue udah mau berangkat nih Soalnya Pesawat gue Udah nyampe Tuh Kelihatan kan Batik Air Lion Group Nah Kalian penasaran Nggak sih Aku kasih tau ya Aku pesen Batik Air Aku sengaja Buremin Itu keberangkatan Ke Bali Dari Jakarta Halim Menuju Denpasar Harganya Di 1,4 Juta Nah Jadi Bagi kamu Yang mau pergi Ke Denpasar Ayo nabung Biar kita Sama-sama Jalan Ke Bali Oke Gitu aja Paling ya Video Part pertama Kita Pergi ke Bali Tungguin Nanti Video Aku Sampai Di Bandara Murah Rai Oke See you guys Halo guys Assalamualaikum Jadi aku udah naik pesawatnya nih Pake Batik Air Menuju ke Denpasar Sekarang Sekitar Jam Tiga Jadi mudah-mudahan Disana Sampai jam Tengah Lima Atau jam Lima Oke Karena kurang lebih Perjalanan Bakalan pake Waktu Satu Sengaja Dan gue Sampai Denpasar Dengan selamat Dan enak ya Gue dapet posisi Mantap Samping Jendela Jadi bisa Lihat Pemandangan Tuh Belum jalan ya Gue Tapi nanti Tenang aja Kalau udah ngantuk Kita bisa tutup Oke Kalau gitu Assalamualaikum Doain gue Selamat Sampai tujuan ya Dadah Follow ya IG Siska My Homes Dan jangan lupa Subscribe Like and Comment Youtube Channel Siska My Homes